Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan Dewan Setuju Sekolah Pembelajaran Secara Tatap Muka kembali ditunda guna menekan penyebaran virus corona dan kebaikan masyarakat. Menurut Mansur, kegaitan PTM di sekolah merupakan aspirasi hampir sebagian besar masyarakat. Bahkan simulasi PTM telah digelar bulan lalu. Kalau memang sebaiknya pembelajaran tatap muka itu ditunda lagi demi kebaikan masyarakat, ini saya kira tidak jadi masalah. Walaupun di masyarakat ini sebagian besar menginginkan pembelajaran tatap muka ini sudah dimulai. Karena sudah disamping anak-anak juga jenuh. Kemudian para orang tua juga merasa terbebani. Diketahui dalam PPKM Darurat salah satu yang tak boleh dilakukan dalam poin yaitu melarang adanya pertemuan tatap muka untuk kegiatan belajar mengajar. Semua kegiatan belajar harus dilakukan daring. Mahviroh Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.